Yang terhormat, Betua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Prof. Dr. Haji Anwar Usman, S.H.M.H. Kami, BPSI Kerakyatan, menyatakan sikap kecewaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap nomor 90 PU21-2023 yang mengabulkan permohonan-pemohon untuk sebagian. Yang menambahkan klausul tentang berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga putusan MK tersebut sangat inkonsisten dan cenderung bersifat politis. Oleh karena itu, rasanya kami ingin memberikan rekomendasi kebijakan kepada Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Hakim Mahkamah Konstitusi perlu tunduk dan mengikuti kode etik yang ada untuk mewujudkan Hakim Independensi dan Imparsial. Yang kedua, tentu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi harus bertindak tegas dalam menegakkan kode etik dan hukuman bagi pelanggarannya. Serta Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya perlu mempertimbangkan dengan hati-hati untuk tidak memutuskan perkara yang terkait dengan isu Open Legal Policy. Kita melihat bahwa putusan hari ini adalah jalan mundur reformasi. Di mana kita sama-sama tahu, mahasiswa dan seluruh aktivis seluruh Indonesia di tahun 1998 telah tercederai demokrasinya oleh keluarga cendana. Hari ini, kita kembali menemukan fenomena yang sama. Yaitu lahirnya oligarki baru, yaitu Mahkamah Keluarga Jokowi Widodo. Hari Senin 16 Oktober tahun 2023, saatnya kita menggaungkan hashtag cukup sudah. Cukup sudah Mahkamah Konstitusi di cawe-cawe untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, cukup sudah Presiden Jokowi mencawe-cawe mengobok-obok konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan putra mahkotanya. Dan cukup sudah kita melihat politik diiknasti hari ini telah mencederai semangat reformasi. Oleh sebab itu, eskalasi kita harus dinaikkan di segala lini. Terima kasih sudah menonton!